Imam Tanpa Bayangan Jilid 1 Dalam kisah sebelumnya diceritakan Pek Inhoi jago muda kita terhantam masuk jurang oleh pukulan Hoa Pek Tuo yang mahadasyat sehingga nasibnya tidak ketawan. Sedang Hoa Pek Tuo yang berhasil menghantam roboh musuhnya tiba-tiba merasakan suatu penyesalan yang besar sebab satu-satunya orang yang bisa menandingi kepintarannya telah lenyap, Ia menganggap sejak itu partai Tiam Cong telah musnah dari permukaan bumi. Di saat bayangan tubuhnya baru saja lenyap di balik kegelapan itulah, mendadak dari bawah tebing yang terjal muncul sepasang telapak tangan yang gemetar keras, seakan-akan cakar baja telapak itu mencengkeram batu cadas kencang-kencang. Orang itu bukan lain adalah Pek Inhoi jago kita yang dihantam masuk jurang oleh lawannya. Dengan susah payah ia merangkak naik ke atas tebing, di atas wajahnya yang penuh penderitaan terlintas rasa bangga yang tak terkirakan. Partai Tiam Cong tidak akan musnah gumamnya sambil memandang kegelapan yang mencekam permukaan bumi. Partai Tiam Cong hanya akan lenyap dari dunia persilatan untuk sementara waktu begitu pula aku Pek Inhoi, Tidak akan mati dengan begini saja, mungkin namaku akan hilang beberapa saat dari pendengaran orang. Perlahan ia bangkit berdiri sambil mengepal kepalanya kencang-kencang ia berseru. Suatu saat aku muncul kembali dalam dunia persilatan. Pek Inhoi tiga patah kata pasti akan mengagetkan seluruh kolong langit. Kiranya tatkala seng badan mencelat masuk ke dalam jurang oleh pukulan Hoa Pek Tuo yang mahadashat tadi, tanpa terasa ia menjerit keras saking kagetnya, pada saat yang seperti itu timbul kemauan yang keras untuk melanjutkan hidupnya. Maka dengan segenap kemampuan yang dimilikinya ia mengayunkan telapak tangannya ke depan, ia ingin menggunakan sambaran yang terakhir ini untuk mempertahankan jiwanya yang baka musnah. Oleh sebab itu, ketika tangan kanannya menyentuh sebuah tonjolan batu cadas di lambung tebing, tanpa sadar batu tadi dicengkeramnya kencang-kencang. Setelah kesadarannya pulih kembali, ia himpun segenap kemampuan yang dimilikinya untuk setapak demi setapak merangkak naik ke atas, akhirnya usaha ini berhasil juga dan ia lolos dari ancaman maut. Sambil membelai rambutnya yang kusut, si anak muda itu angkat kepalanya memandang ke angkasa lalu bergumam kembali seorang diri. Takdir masih belum menghendaki kematianku di tangan Jahanam tua itu, aku tak boleh menyianyikan kesempatan bagus yang diberikan kepadaku untuk melanjutkan hidup ini. Diam-diam ia merasa berterima kasih pula atas pemberian sebutir pil penerus nyawa atau si bengwan yang dilemparkan pek giok yenmo kepadanya, sebab kalau tidak demikian tak nanti dirinya mempunyai kekuatan sebesar itu untuk merangkak naik ke atas tebing. Angin malam berhembus kencang, lapat-lapat terdengarlah serentetan suara nyaring menggema di angkasa. Ada budi harus dibalas dengan budi, ada dendam harus dibalas dengan darah, aku tak sedih dirugikan oleh siapapun dan tak mau berhutang kepada siapapun. Tetapi, benarkah takdir memberikan budi kepadanya dapatkah ia menyelesaikan budi dan dendam yang tiada terhingga banyaknya itu? Jalan kecil yang tiada ujung pangkalnya menjulur di tengah kegelapan dan lenyap di balik hutan belantara yang gelap gulita, hutan yang begitu lebat dan tak nampak ujungnya di bawah sorot cahaya rembulan tampak seolah-olah sebuah samudera yang amat luas. Dengan sempoyongan pekinhoi berjalan meninggalkan tebing batu karang yang hampir saja merenggut nyawanya, selangkah demi selangkah ia berjalan di jalan kecil yang tiada ujung pangkalnya itu. Angin malam berhembus seakan-akan sedang mencertawakan dirinya yang telah usang, di bawah sorot cahaya bintang, bayangan tubuhnya nampak semakin limbung. Oh 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 oh! Pertinhui! Pertinhu, kau tak boleh melupakan segala penderitaan serta hinaan yang telah kau alami selama ini. Ia benahi rambutnya yang kusut, lalu gumamnya kembali, setelahkah sanggup menahan penderitaan batin yang berat, sepantasnya kau pun harus dapat menahan penderitaan atas kesunyian serta kepedihan di dalam hatimu. Ia angkat kepalanya memandang awan hitam di langit, senyum dingin menyungging di ujung bibirnya, kembali ia berpikir. Aku tak sudi menerima rasa kasihan serta rasa iba dari kamu sekalian, aku sudah terbiasa hidup sebatang kera, seakan-akan bayangan tubuhku, sepanjang masa ia akan mengikuti diriku kemana saja aku pergi. Wajahnya mendadak berkerut, air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Selamanya aku memang sebatang kera, aku tak sudi dikasihani orang, aku tak sudi orang lain merasa iba atas penderitaanku. Angin malam membawa pergi jeritannya itu hingga lenyap di ujung sana, kesunyian kembali mencengkeram sekeliling tubuhnya. Aku tidak seharusnya belajar silat, sambil menyekai air matu yang membasai pipinya ia bergumam lirih, sejak dilahirkan aku memang tiada berbakat untuk belajar silat, aku tahu sekali tubuhku melangkah masuk ke dalam dunia persilatan, sepanjang masa aku tak akan dapat hidup tenang, dunia kangowo pada dasarnya hanyalah suatu lembah yang penuh dengan pusaran. Siapapun yang terjerumus ke dalamnya maka selama hidup sulit baginya untuk melepaskan diri. Dari pusaran tersebut, sambil berjalan otaknya berputar terus, makin dipikir ia merasa makin sedih sampai akhirnya ia merasa bahwa di kolong langit ini tak ada seorang sanak keluarga yang bisa dijagakan, tak ada satu tempat pun yang bisa digunakan untuk berteduh, ia merasa dirinya sebatang kera, seorang diri harus berkelana dalam dunia persilatan, merasakan pelbagai penderitaan dan siksaan tanpa segelintir manusia pun yang sudi menghibur hatinya. Golakan batin yang luar biasa beratnya ini membuat si anak muda itu tak kuasa untuk menahannya lebih jauh, dengan penuh perasaan tersiksa ia mulai menjerit, bagaikan kalap ia lari sekencang-kencangnya ke depan sambil tiada hentinya berteriak, menjerit. Entah berapa jauh sudah ditempuh, entah sudah berapa lama ia berteriak-teriak bagaikan orang gila, akhirnya Perkin Hui tarik napas panjang-panjang dan menghentikan gerakan tubuhnya, dengan termangu-mangu ia berdiri tegak sambil memandang kicauan burung yang berterbangan di angkasa karena terkejut oleh teriak-teriakannya itu. Dengan sedih ia tundukkan kepalanya, ditarik cepat panjang dan duduk ke atas tanah. Ia mengerti, setelah berlarian beberapa saat lamanya, peredaran darah dalam tubuhnya telah berjalan semakin lancar, ditambah pula daya kerja obat penerus nyawa atau si bengwan yang ditelannya. Tadi, bila ia gunakan kesempatan tersebut untuk menyembuhkan luka dalam yang diduritanya, niscaya luka tersebut dengan cepatnya akan sembuh tujuh bagian. Dalam keadaan seperti ini, ia tak ada waktu untuk memikirkan lagi apa sebabnya Pak Giyok Jinmo memberikan pil penerus nyawa itu kepadanya, seluruh perhatian serta pikirannya telah dipusatkan ke atas tantian guna mengatur napas dan salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan. Segulung hawa panas perlahan-lahan muncul naik dari pusar, perlahan-lahan mengikuti persendian dan urat-urat nadi dalam badan menyebar ke seluruh tubuh, dalam waktu singkat sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh hawa panas tadi. Mendadak Di tengah kesunyian yang mencekam hutan belantara itu muncul suara langkah kaki yang nyaring, diikuti sebuah lampu lentera yang terang-benderang perlahan-lahan muncul dari balik pepohonan yang lebat menuju ke arahnya. Eeei, apa sebabnya burung-burung dalam hutan ini secara tiba-tiba pada beterbangan di angkasa serentetan suara nyaring menggema memecahkan kesunyian. Jangan-jangan makhluk tua itu telah melarikan diri masuk ke dalam hutan ini? HMM HMM Suara lain yang lebih keras menyahut pertanyaan itu. Neneknya anjing tua itu, seolah-olah selama hidupnya tak pernah makan nasi, berani benar ia mencuri makanan dalam tenda pangeran, HMM HMM Kalau bukan tua hutia. Belum habis dia berkata, diiringi seruan tertahan orang itu roboh terjengkang di atas tumpukan dedaunan yang tebal. Cahaya lampu berkelebat lewat, orang yang membawa lampu lentera itu segera memberikan reaksinya, cahaya kuning tampak berkelebat lewat. Laksana kilat meluncur ke dalam hutan yang lebat itu. Namun, bagaikan batu cadas yang tenggelam di dasar samudera, sama sekali tidak kedengaran reaksi apapun dari balik sana. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak terdengar gelak tertawa yang nyaring muncul dari balik hutan, diikuti berkumandanglah serentetan suara yang nyaring. Neneknya cucu kura-kura, kamu dua orang lama bukannya baik-baik bersembah yang lama keng di Tibet, mau apa datang kemari mencicipi air kencing? Lampu lentera diangkat tinggi-tinggi sehingga di bawah cahaya lampu tampaklah jelas orang itu memakai jubah merah, berkepala gundul dan berdandan seperti seorang lama dari Tibet. Dengan penuh kegusaran lama itu membentak keras, tangannya kembali diayun ke depan, dua batang lempengan baja segera meluncur ke arah mana berasalnya suara tadi. Bersamaan dengan meluncur datangnya dua batang lempengan itu, mendadak dari hutan melayang keluar sesosok bayangan hitam yang segera menyongsong datangnya serangan itu. Duuk! Duuk dengan telak lempengan-lempengan baja itu bersarang di tubuh bayangan hitam, jeritan ngeri yang lirih dan lemah segera berkumandang, bayangan hitam tadi tanpa ampun lagi segera roboh ke atas tanah. Rupanya lama berjubah merah itu tidak menyangka kalau sambaran lempengan bajanya akan mendatangkan hasil, dalam terteguhnya ia tidak mempedulikan keadaan rekannya lagi, dengan langkah lebar ia segera meloncat ke arah mana robohnya bayangan hitam tadi. Siapa sangka baru saja ia tiba di tempat kejadian, mendadak ia temukan bahwasannya kedua batang lempeng bajanya ternyata tertancap di atas sebatang kayu yang besar. Ia sadar bahwa keadaan tidak menguntungkan jiwanya, sambil berseru tertahan cepat-cepat ia putar badan bermaksud lari dari situ, tapi, pada saat itulah sebuah huncue gede diiringi desiran angin. Tajam telah melayang keluar dari balik ranting menghantam jalan darah Duyok senghiatnya. Tak usah ditanya orang yang bersenjatakan huncue gede itu bukan lain adalah Hou Yang Gong yang pernah kita kenal. Sementara itu jago tua yang konyol itu sudah mengambil alih lampu lentera itu dari tangan lama yang telah roboh binasa itu, sambil meludah ke atas tanah homelnya. Maknya, anak anjing cucu monyet, para lama keparat ini bukannya hidup bersenang-senang dalam istananya, mau apa mereka lari kemari untuk bikin keonaran, Sialan. Mendadak ia hentikan ucapannya yang belum selesai diutarakan, huncue gedenya dengan cepat dilintangkan di depan dada, tubuhnya berputar dan menempel di balik sebuah pohon besar. Belum sempat ia padamkan lampu lentera yang ada di tangan, sebilah pedang panjang tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, telah meluncur datang dari balik kegelapan. Selapis cahaya pedang yang amat tajam dan menyilaukan matu segera meluncur tiba dengan kecepatan laksana sambaran kilat, dalam sekejap matu, tiga buah jalan darah penting di dada jago tua itu sudah terkurung di bawah ancamannya. Oh yang gong terkejut, buru-buru ia putar huncue gedenya untuk menangkis datangnya titik-titik cahaya kuning itu. Teriyeng. Teriyeng. Teriyeng tiga kali suara demtingan bergema di angkasa, seketika itu juga gerakan pedang lawan terhenti sejenak, namun sungguh lihai orang itu, mendadak pedangnya membentuk gerakan setengah pusur yang aneh, dari samping laksana kilat membabat masuk ke dalam. Rupanya Oh yang gong tidak menyangka kalau pihak lawan bisa mengubah jurus serangannya dengan begitu cepat, baru saja huncue di tangannya tersampok oleh pedang musuh, tahu-tahu di hadapan tubuhnya telah berkelebat datang lagi sebuah ancaman maut. Ia menjerit aneh, lampu lentera di tangan kirinya dengan cepat didorong ke depan sementara huncue gedenya menyapuh datar sengba dan menyingkir ke samping. Cahaya lampu berkedipan, sinar pedang menggulung silih berganti, dalam sebuah babatan kilat lampu lentera itu terbelah jadi tiga bagian, separuh batang lilin dengan menempel di punggung senjata meneruskan babatannya ke depan. Serangan pedang ini benar-benar dilakukan dengan kecepatan yang sukar dibayangkan, bukan saja dalam sekejap metu ia sudah kirim tiga babatan dasyat, bahkan sebelum lampu lilin itu terjatuh ke tanah orang itu sudah menyambutnya dengan punggung pedang. Oh yang gong angkat ujung bajunya untuk diperiksa, ia lihat pakaian itu sudah terbabat sebagian oleh kilatan pedang lawan sehingga robek dan bergelantungan bagaikan bendera. Diam-diam si orang tua itu menjulurkan lidahnya, ia berpikir, kalau aku tidak berhasil menghindarkan diri dengan cepat. Oh oh, niscaya lengan kananku ini sudah ambrol termakan oleh senjata lawan. HMM HMM mendadak gelak tertawa nyaring muncul dari balik hutan, ilmu pedang kilat hui hangkuan dari aliran helampey betul-betul luar biasa, leolap merasa sangat kagum. Dengan cepat oh yang gong berpaling, tampaklah enam buah lampu lenterah entah sejak kapan sudah menerangi hutan tersebut, seorang lama tua yang berperawakan tinggi kekar perlahan-lahan munculkan diri ke dalam kalangan. Aduh celaka pikir si tua konyol itu dengan hati kecut, kurang ajar, aku tak mengira kalau malam ini diriku bisa termakan oleh siasat songkim si tua bangka sialan ini. Sinar matanya berkilat, kembali ia temukan dua orang jago muda bersenjata lengkap munculkan diri dari belakang batang pohon. Kedua orang itu berwajah dingin menyeramkan, sedikit pun tiada perasaan yang terlihat di wajahnya, dengan sorot metubuas mereka awasi diri oh yang gong tanpa berkedip. Diam-diam si huncu egede menghembuskan napas dingin, ia mengerti bagaimanapun juga sulit baginya untuk melepaskan diri dari kepungan musuh yang begitu rapat pada malam ini. Diam-diam pikirnya. Kurang ajar neneknya cucu monyet kalau memang anjing-anjing ini tak mau melepaskan aku si huncu egede, baiklah, ku hadiahkan dua butir paleccu kepada mereka, agar mereka semua modar jadi perkedel. Dalam pada itu songkim to alama, dengan gerakan yang sangat ringan melayang turun lebih tiga tombak ke depan, dengan sikap yang angkuh dan sombong ia berdiri tegak kurang lebih dua tombak di hadapannya. Oh mih tohut serunya sambil tersenyum, Elo olap perasa sekarang sudah waktunya bagi si cu untuk menjumpai jelietai cu kami bukan? Oh yang gong mendahem ringan, perlahan ia maju dua langkah ke depan. Tai kok su kau terlalu sungkan, masa dengan upacara yang demikian besarnya kau hendak undang aku seorang tua untuk menjumpai pangeran kalian? HMM! HMM, seandainya tidak ku terima undanganmu ini, wah, bukankah aku jadi merasa tak enak terhadap dirimu? Terima kasih, terima kasih, sahut songkim to alama dengan alis berkerut. Dalam pada itu enam orang lama muda berjubah merah yang berada di belakang tubuhnya sambil menenteng lampu lentera perlahan-lahan maju ke depan, kemudian berdiri di belakang songkim to alama. Oh-oh-oh, di antara tujuh orang jago pedang bulim yang tersohor dalam kolong langit dewasa ini sekarang sudah muncul tiga orang di sini, waduh, aku orang tua benar-benar boleh merasa bangga atas penyambutan yang luar biasa ini. Cie si pedang kilat pelangi terbang toksi menghardi keras, tua bangka sialan, kau masih juga tak mau menyerah dan mandah di belenggu berani betul ngacobe lo tidak karuan di sini? Nenekmu keturunan ketiga belas yang bau tengik, maki ou yang gong sambil berpaling. Apa sih hebatnya perguruan L.M.K.M.P.? H.M.M., bagaimanapun juga orang-orang yang datang dari luar lautan memang manusia-manusia liar yang tidak berpendidikan, sedikit sopan santun untuk menghormati kaum yang lebih tua pun tidak punya. Tutup mulut Saking gusarnya si pedang kilat pelangi terbang toksi tak sanggup menahan diri, pedangnya digetarkan keras, lilin yang masih berada di punggung pedang tadi seketika mencelat ke angkasa dan meluncur ke arah O.Yanggong. Si orang tua itu buru-buru membuang badan bagian atasnya ke belakang, huncue gedenya diayun ke muka, dengan ujung huncuenya ia sambut datangnya letupan api tersebut. Pelotak, pelotak di tengah letupan panjang, api membakar sisa tembakau dalam huncue dan mengebulkan segelung asap tebal ke angkasa. Sambil menghembuskan asap tebal, ia tertawa terbahak-bahak dan berseru. Ha-ha-ha, 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 terima kasih atas bantuanmu yang sudi pasangkan api buat aku si orang tua. Ia merandek sejenak, kemudian dengan wajah serius katanya lagi. Titik 2. Coba kau lihat tingkah laku dari Cian San Kiam Hek Yang. Berasal dari Tiam Pek San serta Tsu Lyong Hek Kiam yang berasal dari Samudera Utara. Ehem, mereka jauh lebih halus dan lebih sopan, cuma, He-eh, 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 kau bisa pasangkan api buat huncue aku si orang tua, rupanya kasih bocah cilik pun boleh juga dididik dan dipupuk. Pedang sakti pelangi terbang Tok Si amat gusar, sambil mempersiapkan pedang ia maju ke depan, diiringi desiran angin tajam ia babat tubuh Ouyang Gong. Mendadak. Tok Si bentakan keras berkumandang keluar dari Song Kim To Alama. Sangat cepat serangan pedang itu meluncur ke depan namun cepat pula ia tarik kembali serangannya, sambil mendengus dingin Tok Si tarik kembali cahaya pedangnya yang berkilauan. Sungguh tak disangka manusia liar tak berpendidikan macam kau bisa terhitung sebagai salah satu di antara tujuh jago pedang dari dunia persilatan, seru Ouyang Gong dengan wajah tenang. Sungguh hal ini merupakan suatu penghinaan bagi dunia Kang Ouyang. Gelak tertawa seram berkumandang dari balik hutan di susul munculnya seorang lelaki berbaju ringkas dari atas pohon. Hei huncwee gede, kau jangan memaki pula dirimu lo. Begitu menjumpai siapakah orang itu, Ouyang Gong semakin getir perasaannya. Ah 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 ah, sungguh tak nyana Pei Bun Hei si keparat cilik ini pun telah menggabungkan diri dalam kalangan perwira istana, rupanya rencana kaum sengsut Hei untuk merajai bulim masih belum dilepaskan dengan begitu saja. Ia tarik napas panjang, kemudian serunya. Oh 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 aku kira siapa, tak taunya kasih kia melengkun si pemuda tampan pedang sakti Pei Bun Hei. HMMM, di antara tujuh jago pedang bulim kini sudah muncul empat orang, entah si jago pedang berdarah dingin Pei In Hoi apakah juga ikut datang atau tidak? Teriakannya yang keras ini segera berkumandang hingga ke tempat yang sangat jauh di tengah kesunyian yang mencekam malam itu, membuat Pei In Hoi yang sedang duduk bersilah sambil menyembuhkan lukanya kurang lebih sepuluh tombak dari tempat kejadian itu pun gemetar keras, ia sadar kembali dari konsentrasinya. Eeei bukankah teriakan tadi mirip suara dari Ouyang Gong? Si tua bangka itu? Kenapa dia pun berada di dalam hutan ini dalam pada itu terdengar si pemuda tampang pedang sakti Pei Bun Hei sedang tertawa dingin. HMMM, Pei In Hoi terhitung manusia macam apa orang seperti itu pun bisa dianggap salah satu di antara tujuh jago pedang dari dunia persilatan. Kalau sekarang ia berada di hadapanku, maka dalam sepuluh jurus pun langkun pasti dapat memaksa pedangnya terlepas dari cekalan. Tanda petik. Neneknya cucu monyet, rupanya kau dilahirkan oleh anjing betina. Coba dibayangkan dahulu kau Pei Bun Hei itu manusia apa kau tidak lebih hanyalah cucu murid dari Kiak Kak Sin Mo, anak murid dari Kului si monyet tua itu, berani betul kau. Tanda petik. Pei In Hoi yang dapat mendengar pula pembicaraan itu, diam-diam tarik napas panjang dan berpikir. Saat ini luka dalamku sudah sembuh tujuh, delapan bagian, rasanya untuk mengalahkan manusia yang bernama Pei Bun Hei bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu sukar. Aku ingin agar kau bisa melihat betapa lihainya ilmu pedang liu wasat Kiam Hoat dari sengsut Hei kami, terdengar Pei Bun Hei berseru dengan suara menyeramkan. Aku hendak tutup bacot anjingmu yang kotor itu dan segera menyerahkan diri kepada Song Kiam Toa Koksu. Eeei, kembali petik In Hoi berpikir, sungguh tak nyana di sini masih ada seorang koksu dari istana, entah Ouyang Gong sedang mengalami kesulitan apa. Ia mengepos tenaga dalamnya kemudian bagaikan selembar daun kering mengikuti hembusan angin malah meluncur ke arah sebelah kanan tubuhnya. Ketika itu Ouyang Gong sudah menyambut lima buah serangan gencar Pei Bun Hei dan didesak mundur tiga langkah ke belakang. Ia menghembuskan napas panjang, setelah menenteramkan golakan rasa kaget dan ngeri dalam hatinya, buru-buru ia berpikir. Oh oh oh, tak kusangka ilmu pedang yang dimiliki Pei Bun Hei si keparat cilik ini jauh lebih lihai dari suhunya, terpaksa malam ini aku harus adu jiwa. Meskipun dalam hati kecil ia sudah mengambil keputusan, bila keadaan sudah kepepet maka dia akan lemparkan bahan peledak Pelek Cu peninggalan Pelek Sian Cu si Dewa Pelek Hang Lui. Tetapi sebelum kedua belah pihak sama-sama menderita luka, ia masih tetap berharap bisa melepaskan diri dari kepungan itu tanpa menggunakan senjata ampuhnya itu. A-a-a-a-i ia semingurkan asap tembakaunya dan menghela nafas. Aku si Hun Chu Egede benar-benar sedang sial, sudah dua hari aku menderita kelaparan di sini, karena ingin mencari sedikit makanan tanpa sengaja aku telah memasuki daerah perguruan Jiee Tai Ichu sehingga kini aku dipandang sebagai buronan yang melarikan diri. Hu-hu-hu-hu. Eloo Si Chu, kalau kau ada ucapan terangkan saja di hadapan Jiee Tai Ichu nanti, seru Song Kim To Alama. Sudahlah, kau tak usah mengulur-ulur waktu lagi, bagaimanapun juga tidak nanti kau bisa loloskan diri dalam keadaan selamat pada malam ini. A-a-a-ai baiklah, anggap saja aku sedang sial, tanpa angin tanpa hujan ternyata sudah ketangguh kamu sekalian cucu monyet keturunan cecunguk bau. Oh yang gong, kau benar-benar sudah bosan hidup bentak pe bun hei gusar. Neneknya cucu kura-kura anak anjing, jangan kau anggap aku si orang tua benar-benar tidak berani menghadapi dirimu. Ia merandek sejenak, tiba-tiba tubuhnya berjumpalitan di tengah udara, huncwee gedenya laksana kilat dihantamkan ke atas batok kepala caosan kiam hek atau si jago pedang selaksa bukit long leg. Mimpi pun orang Siliung itu tidak menyangka kalau secara tiba-tiba ia bakal dibokong, dalam terteguhnya ia terdesak mundur satu langkah ke belakang. Setelah sadar apa yang telah terjadi, orang itu membentak gusar, pedangnya segera diloloskan dari sarung dan dibabat keluar. Ilmu pedang selaka bukit dari aliran tiang peksan betul-betul luar biasa, begitu serangannya dilancarkan maka seakan-akan berlaksa-laksa buah bukit karang berbarengan menumbuk tubuh lawan. Ouyang Gong jadi kelabakan, secara beruntun ia rubah dua jurus serangan untuk memunahkan datangnya ancaman lawan, tetapi bagaimanapun juga huncue gede di tangannya tidak berhasil menembusi pertahanan lawan yang kokoh dan kuat itu. Karena menyadari bahwasannya serangan itu tak mungkin berhasil menjebolkan pertahanan musuh, tubuhnya segera berputar kencang, dan kini ia balik menubruk ke arah Tuliong Net Kiam si pedang sakti pembunuh naga Taumeh yang berdiri di sudut barat laut. Bagus rutaumeh. Kakinya segera bergeser ke samping cahaya pedang tiba-tiba memancar keempat penjuru dan segera membentur huncue gede di tangan Ouyang Gong. Terang diiringi suara bentrokan nyaring, tubuh Ouyang Gong berputar kencang ke samping, huncue di tangannya terpental dan menimbulkan letupan api. Ia terkejut, tangan kirinya segera meraba gagang huncue, ditemuinya sudut huncue tersebut telah gumpil sebesar beras, hatinya makin terkesiap. Neneknya, anjing buduk ini betul-betul hebat dan liar, batinnya dalam hati. Sementara itu Taumeh telah tertawa seram, pedangnya miring ke samping dan kembali melancarkan satu babatan ke depan. Ouyang Gong menjerit aneh, badannya sebat bergetar ke samping, setelah lolos dari ancaman pedang itu mendadak huncue-nya berputar dan ditempelkan ke atas bibirnya. Fu, sekuat tenaga ia meniup kencang, sisa tembakau yang belum terbakar habis dalam huncue itu segera meloncat ke tengah angkasa dan laksana kilat meluncur ke arah tubuh Tu Liyong Net Kiam. Taumeh tidak menyangka kalau Ouyang Gong secara tiba. Tiba bisa mengeluarkan jurus serangan yang demikian anehnya, sementara ia masih melengak, senjata rahasia itu sudah menyerang dadanya. Dengan penuh kegusaran Tu Liyong Net Kiam meraung keras, sekujur tubuhnya mengikuti gerakan pedang bergeser ke samping kanan, maksudnya ia hendak meloloskan diri dari hantaman senjata rahasia itu. Siapa sangka percikan sisa tembakau yang meluncur ke depan itu sungguh aneh gerakannya, semakin ia menghindar serangan itu bersarang di tubuhnya makin tepat, tidak ampun lagi pakaiannya terbakar dan kulitnya terluka, saking sakitnya ia sampai menjerit-jerit keras. Haaah, 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 bagaimana dengan jurus ular racun melepaskan kentut ini jengek Ouyang Gong sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan gusar taumah berteriak keras, sekuat tenaga tangan kirinya menarik ke bawah, pakaian yang terbakar tadi segera terlepas. Dari tubuhnya hingga tampaklah dadanya yang bidang, kekar dan penuh dengan bulu hitam. Seluruh cambangnya berdiri tegak bagaikan landak, bisa dibayangkan betapa gusarnya si jago pedang pembunuh naga ini atas permainan usil lawannya. Ouyang Gong bukan manusia bodoh, tidak menanti pihak lawan sampai menubruk datang, tubuh bagian atasnya telah dibuang ke belakang. Kemudian bagaikan gasingan berputar kencang, huncuenya digetar lalu diputar ke muka, hardiknya. Anjing buduk yang bau tengik, sana pulang ke rumah nenek monyetmu. Taumah mendengus berat, tubuhnya yang besar kekar berjumpalitan lima enam kali ke belakang, akhirnya menubruk di atas sebuah pohon besar dan roboh terjengkang ke atas tanah. Satu jurus serangannya mendapatkan hasil, Ouyang Gong tidak berhenti sampai di situ, dengan cepat badannya berkelebat meluncur ke arah barat laut yang kosong. Omih Tohut, Elo Osicu, tunggu sebentar. Bayangan merah berkelebat lewat, Sung Kim Toh Alamat telah ayunkan tangan kirinya ke depan, segulung hawap pukulan yang sangat kuat segera membendung jalan pergi tubuhnya. Ouyang Gong merandek sejenak, kemudian tarik napas panjang-panjang, senjata huncuenya dioparkan ke tangan kiri sementara telapak kanannya diayun ke depan melancarkan satu pukulan dasyat. Belum di tengah ledakan keras, tubuhnya terhuyung mundur dua langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Elo Osicu, kenapa kau tidak tahu diri seru Sung Kim Toh Alamat sambil tersenyum? Ouyang Gong tertegun, kemudian makinya. Nenekmu yang tak tahu diri. HMM, bangsat, bangsat sialan, kalian tidak lebih hanyalah komplotan penjual negara yang tak tahu malu. Air muka Sung Kim Toh Alamat berubah hebat, sepasang alisnya yang tebal berkerut kencang, tidak menanti pihak lawan menyelesaikan kata-katanya ia sudah meluncur ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Tangan kanannya diangkat, sebuah angin pukulan yang sangat hebat segera dilepaskan. Sungguh dasyat angin pukulan dari lama tua itu, mau tak mau Ouyang Gong yang menyaksikan kejadian itu jadi berubah air mukanya, buru-buru ia salurkan hawa murninya ke seluruh badan, jubah bulu yang dikenakan dalam waktu singkat menggembung besar bagaikan balon yang ditiup keras-keras. Hun Chue-nya tidak ambil diam, secara beruntun dia pun melancarkan tiga buah serangan kilat untuk melindungi seluruh tubuhnya. Sayang pihak lawan jauh lebih hebat, maka tak ampun pukulan Tai Chiweng Lama Tua itu sudah bersarang di tubuhnya. Plaak senjata Hun Chue-nya andalannya pun patah jadi dua bagian, dan terlepas dari cekalan. Ouyang Gong mendengus berat, ia muntah darah segar, mundur empat langkah ke belakang dengan sempoyongan dan akhirnya roboh terjengkang di atas tumpukan daun yang tebal. Pei Bun He yang pada saat itu berada kurang lebih delapan dipa dari tempat kejadian, tatkala menjumpai Ouyang Gong roboh dalam keadaan mengenaskan segera tertawa terbahak-bahak, dengan langkah lebar ia maju ke depan, lengannya ditekuk siap meringkus si orang tua itu. Mendadak senyumnya jadi kaku, tubuhnya miring ke samping. Lengan kanannya diputar seolah-olah hendak menangkap sesuatu di belakang tubuhnya. Sung Kim To'alama yang berdiri paling dekat dengan dirinya jadi terjengang, ia segera menegur. Apa yang telah terjadi? Ada orang melancarkan serangan bokongan dengan senjata rahasia. Belum habis dia berkata, air mukanya telah berubah hebat, wajahnya diliputi oleh rasa kaget, ngeri dan takut yang tak terhingga. Sung Kim To'alama cukup kenal siapakah Pei Bun He itu, sebagai cucu murid dari Chiak Kak Sin Mo bukan saja kepandaian silatnya Li Hai, kecerdikannya pun luar biasa, belum pernah ia jari atau takut terhadap persoalan apapun juga. Kini setelah menyaksikan wajahnya menunjukkan rasa takut, ngeri dan kaget yang tak terkiranya dengan perasaan tercengang ia lantas bertanya, Siapa yang berani? Bagian 14 Ketika sinar metu Song Kim To'alama tertuju ke atas telapak PBY yang sementara itu sudah direntangkan, ucapannya yang belum selesai segera terputus di tengah jalan, wajah lama ini pun segera terlintas oleh rasa kaget dan tercengang yang tak terkirakan. Kiranya benda yang ada di tangan PBY tidak lain hanya selembar daun kering yang sudah layu. Dengan hati terperanjat si pemuda tampan pedang sakti berseru, bukankah serangan ini merupakan serangan hoi hoaset jiet atau terbang bunga membunuh orang, suatu kepandaian luakang. Tingkat tinggi Ucapan ini membuat pedang kilat pelangi terbang toksi serta si jago pedang selaksa bukit liong lak berubah air muka. Si pedang sakti pembunuh naga tau meh yang baru saja sadar dari pingsannya pun, terperanjat sekali mendengar ucapan itu, saking kagetnya ia sampai lupa untuk bangkit berdiri. Haruslah diketahui ilmu kepandaian terbang bunga membunuh orang adalah suatu kepandaian mahasakti yang sukar dicapai oleh sementara orang biasa, mereka pun hanya pernah mendengar akan nama ilmu tersebut tanpa pernah menyaksikan sendiri. Maka bisa dibayangkan betapa terperanjat dan ngerinya orang-orang itu setelah menjumpai peristiwa yang maha hebat ini. Lama sekali Song Kim Toa lama baru berhasil menenangkan hatinya, dengan suara berat segera serunya. Maha Guru dari manakah yang ada di dalam hutan? Ia tahu dalam dunia persilatan dewasa ini sudah jarang terdapat manusia yang sanggup menggunakan kepandaian tersebut, bahkan menurut apa yang pernah ia dengar hanya tiga dewa dari luar lautan serta sepasang iblis dari samudera sengsut hei saja yang bisa ilmu tersebut. Suasana dalam hutan tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Pei Bun Hei termenung sebentar, kemudian berkata, mungkinkah orang itu adalah suco wiku atau tiga dewa dari luar. Lautan sebab orang itu tidak bermaksud membunuh orang. Belum habis ia berkata, serem tetan suara aneh berkumandang keluar dari balik hutan, buru-buru pedangnya dicabut keluar kemudian menyambar ke arah mana berasalnya suara tadi. Meskipun cukup cepat gerakan pedangnya, namun gerakan ke enam lembar daun kering itu jauh lebih cepat lagi, secara berbarengan ke enam lembar daun tadi menembusi lampu lentera dan memapas lilin dalam lentera tersebut. Cahaya api seketika padam, suasana dalam hutan berubah jadi gelap gulita, sengkim toalama meraung besar badannya. Berkelebat lewat, langsung menubruk ke arah mana berasalnya suara tadi. Belum di tengah ledakan dasyat, ia mendehem rendah, tubuhnya yang termakan oleh hembusan angin dasyat itu terpental balik ke tempat semula dan roboh terjengkang di atas tanah. Dalam bentrokan barusan lengan kanannya jadi kaku dan linus sehingga hampir saja tak sanggup diangkat, dalam kagetnya sesosok tubuh kembali melayang lewat dari atas kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun ia himpun segenap tenaganya ke tangan kiri lalu dia yun ke atas mengirim satu bokongan dasyat. Di tengah kegelapan berkumandang bentakan nyaring, ia tahu serangan Tai Chi Ueng yang ditabukan barusan telah bersarang di tubuh jago lihai tersebut. Ia segera loncat bangun sambil membentak keras, cepat pasang lampu. Cahaya lampu menerangi kegelapan, Pei Bun He sambil membawa obor jalan menghampiri tanyanya. Toa Kok Su, kenapa kau? Sung Kim Toa lama menggeleng, sekilas memandang ia dapat menyaksikan pedang si pemuda tampan pedang sakti telah patah jadi dua bagian, diam-diam hatinya merasa bergidik atas kelihayan orang. Dari perubahan sikap lama tersebut, Pei Bun He bisa menduga apa yang sedang dipikirkan lawan, dengan suara berat. Segera ujarnya. Kemungkinan besar orang ini merupakan satu komplotan dengan si Hun Chu Egede Ouyanggong. Angin malam berhembus lewat, kembali tiga buah obor telah menerangi hutan belantara yang gelap itu. Apakah kalian telah mengejar orang itu? Tanya Sung Kim Toa lama dengan suara berat. Pedang kilat pelangi terbang toksi geleng kepala, ia berpaling ke arah pedang sakti pembunuh naga tau meh, namun orang ini sama saja segera gelengkan kepalanya. Ketika cahaya lampu belum padam tadi, ujar jago pedang selaksa bukit dengan wajah serius, kusaksikan meluncur datangnya enam lembar daun kering mengarah kita, segera keduga bahwa kedatangan orang itu tentulah disebabkan Ouyanggong, maka dari itu menggunakan kesempatan dikala lampu sebelum padam aku segera berdiri di depan tubuh Ouyanggong. Alisnya berkerut, dengan nada terperanjat terusnya. Tatkala orang itu menubruk datang dengan meminjam kesempatan di tengah kegelapan yang mencekam jagat, laksana kilat aku lancarkan sebuah serangan ke arahnya. Serangan itu dengan cepat telah membendung gerakan tubuhnya bahkan aku merasa bahwa ujung pedangku menusuk tubuhnya. Sepasang alis kiam langkun Pei Bun Hei berkerut kencang, sorot metwa, tajam memancar keluar dari sepasang matanya. Ketika pedangmu menancap di tubuh orang itu bukankah kau rasakan seperti menusuk papan baja? Bukan saja orang itu tidak berhasil kau bunuh bahkan ujung pedang malahan menggelincir ke samping tanyanya. Kau, dari mana kau bisa tahu tanya jago pedang selaksa bukit dengan metwa, terbelalak. Sebab keadaanku tidak jauh berbeda dengan pengalaman yang baru saja kau alami. Tok si serta lionglek saling berpandangan dengan wajah aneh, bukan saja mereka dibikin terkejut oleh kisah tersebut bahkan secara lapat-lapat hatinya terasa bergidik. Lama sekali, pedang sakti pembunuh naga taumah baru menghembuskan nafas panjang sambil berkata, Sungguh tak ku sangka tusukan pedang peheng begitu dasyatnya pun tak berhasil membinasakan dirinya, sungguh membuat orang merasa tidak percaya. P.B.Y. tertawa getir. Tusukan pedangku yang bersarang di tubuhnya bukan saja tidak berhasil membinasakan orang itu, bahkan pedangku kena dihantam sampai patah jadi dua bagian. A.A.A.I. peristiwa ini sungguh memalukan. Peduli siapakah orang itu kita wajib menyelidikinya hingga jelas, selasong kim to'alama dengan wajah sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak maka keselamatan pangeran kedua bakal terancam mara bahaya. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, tanpa sadar ia berseru. A.A.I. di mana ke enam orang pengiringku? Begitu ucapan tersebut diutarakan, keempat orang itu baru teringat kembali akan nasib enam orang lama yang berdiri di belakang song kim to'alama sebelum lampu padam tadi. Dengan perasaan gugup song kim to'alama segera melayang dua tombak ke depan dan meluncur ke arah kalangan di mana ke enam orang pengiringnya berdiri tadi. Ah 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 seakan-akan disambar geledek di siang hari bolong sekujur tubuh lama tua itu gemetar keras, ia berdiri mematung di situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tai Kok Su, kenapa kau tegur Pei Bun Hei sambil meloncat ke depan? Senjata rahasia naga emas Gumam Song Kim Toa lama dengan tubuh gemetar. Leong Lek serta Taumah sekalian secara beruntun segera melayang ke tempat kejadian, tampaklah enam orang lama berbaju merah itu pada saat ini sudah roboh ke atas tanah dengan badan kaku. Pada kening masing-masing orang tertancaplah sebatang senjata rahasia, darah segar menodai wajah mereka. Dengan cepat si pedang kilat pelangi terbang Tok Si mencabut sebatang senjata rahasia naga emas dari kening salah satu mayat lama itu, setelah diperiksa dengan seksama katanya. Benda ini terbuat dari emas murni, bagus sekali pembuatannya dan rapi ukirannya. Kera melepaskan senjata rahasia dari orang itu sungguh lihai amat ujar Pei Bun Hei pula dengan nada berat, belum pernah aku orang menyaksikan Kera pelepasan senjata rahasia yang demikian tepatnya. Seperti kejadian ini hari, di tengah kegelapan ternyata enam batang senjata rahasia yang dilepaskan bukan saja terkena pada sasarannya semua bahkan arahnya tepat dan tiada yang berbeda. Jangan-jangan perbuatan ini adalah hasil dari tindakan keluarga Tong dari Provinsi Sucuan Si Jago Pedang Selaksa Bukit memberikan komentarnya. Dengan perasaan hati yang berat Song Kim To'a Lama gelengkan kepalanya berulang kali. Senjata rahasia naga emas adalah benda ciptaan serta andalan dari Su Hengku Tian Leong To'a Lama, sama sekali keliru besar kalau dikatakan benda itu berasal dari keluarga Tong di Provinsi Sucuan A.A.A.A.P. Bun Hei berseru tertahan. Yang Kok Su maksudkan apakah Tai Kok Su kita terdaulu Tian Leong To'a Lama? Sedikit pun tidak salah Baikok Su pemerintahan yang lampau bukan lain adalah Tian Leong To'a Su Heng. Ia termenung sebentar, kemudian katanya lagi. Sejak 12 tahun berselang Su Hengku secara mendadak lenyap dari istana, hingga kini perguruan kami secara beruntun telah mengutus tiga rombongan anak murid kami untuk mencari kabar beritanya. Namun hingga kini Tian Leong To'a Su Heng belum juga menampakkan diri, sungguh tak nyana malam ini. Kalau begitu pastilah Tian Leong To'a Lama teriak pedang sakti pembunuh Naga Taumah sambil tepuk dadanya yang bidang. Sung Kim To'a Lama melengak, sementara dalam hati kecilnya ia pun sedang membatin, mungkinkah orang yang berusaha munculkan diri bukan lain adalah Su Hengnya Tian Leong To'a Lama. Mendadak, dari tengah hutan yang lebat berkumandang datang jeritan aneh dari Ouyanggong. Hei anjing buduk sialan, sebenarnya siapakah tahu? Sung Kim To'a Lama tertegun, ujung bajunya segera dikibaskan dan laksana kilatia meluncur ke arah mana berasalnya suara tadi. Sekejap metu empat jago pedang dari dunia persilatan saling berpandangan sejenak, kemudian memadamkan api obor di tangan mereka dan berbareng lari di belakang Sung Kim To'a Lama. Angin berhembus kencang, daun kering bergemerisik terinjak kaki, dalam waktu singkat suasana dalam hutan itu pulih kembali dalam kegelapan serta kesunyian yang mencekam. Dari kejauhan masih terdengar teriakan-teriakan aneh dari Ouyanggong si kakek tua konyol itu. Orang Edan, anak Sinting, kau hendak bawa aku si orang tua pergi kemana? Hujan deras yang turun selama beberapa hari membuat desa kengancung jadi becek dan penuh dikelilingi lumpur, meskipun di tengah jalan raya masih ada yang berlalu lalang, namun boleh dikata para pelancong yang pada hari biasa naik gunung untuk bersembahyang, saat ini sudah tak kelihatan lagi. Pagi itu hujan telah berhenti, dari balik awan yang tebal Seng Surya perlahan-lahan memancarkan cahayanya yang hangat, menyinari permukaan gunung cingsia yang lembab membuat pemandangan di situ nampak semakin segar dan indah. Pintu besar sebuah rumah penginapan yang terletak di sebelah kanan dusun itu perlahan-lahan terpentang lebar, Seng pelayan yang masih mengantuk dengan tangan kanan membawa sebuah bambu panjang, tangan kiri membawa sebuah bangku kecil perlahan-lahan munculkan diri dari balik ruangan. Menyongsong hembusan angin yang segar sekujur badannya gemetar sedikit, lalu menguap dan bergumam. Neneknya, selama beberapa hari hujan melulu membuat dagangan jadi sepi, tak sesosok bayangan manusia pun yang menginap di sini, pagi setiap hari bersembunyi di balik selimut lama-kelamaan tulang jadi lemas dibuatnya, metu kena hembusan angin saja badan sudah menggigil. Ia letakkan bangku di atas undak-undakan batu lalu duduk berjongkok di sana. Kain peneduh berkibar terhembus angin, di bawah sorot cahaya Seng Surya nampak jelas di atas kain itu bertuliskan penginapan tua penerus angin, empat huruf besar. Memandang tulisan di atas kain itu, kembali pelayan itu mengomel. H. U. U. Neneknya, apa itu penginapan tua Sun Hong? Sekalipun aku tidak pernah sekolah tapi aku tahu nama itu tidak bagus digunakan di sini.